Indonesia, Indonesia, anak-anakmu, bagi kelihatan umum Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillah 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 Yang saya hukum para adik-adik yang saya hukum semangat Habib Sheikh yang sudah memimpin acara yang spesial saya menduga-duga ini pramuka bersolah yang sebenarnya di Indonesia terjadi pertama kali ini Terima kasih Ibu Bupati Al-Wakil Besar-Basuk Kompong Pindah Kepada yang terakhir teman-teman dari Pembrok Pembrok yang sudah hadir Salam Pramuka Saya tanya Sama Pak Wakil Bupati Berapa ini jumlahnya 10.315 Terima kasih Terima kasih Terima kasih Bapak Terima kasih 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 abis itu ngaku satu-satu saya pak usahanya nombok pak pak kre tahu gua ngeribah ngebudi pengalaman zolo pak krebudi penuhi api-api ayo segapin cil sebuah pelopak ngaco ngobadui orang pak sepatani jadi kan gua ngebudi itu di ipal pak kalau ipal kan instalasi pengolah limba mulai yang satu jujur pak saya buangnya juga ke sungai sungai mana kali samin kali samin itu mau belak dalam pandang sampai luaranya juga sama jadi satu ketemu saya sampaikan ini semua agar pas kemalau kemarin tudur-tudur riawain diri yang di bloro pekan di boconegoro tadi ada boconegoro aja waktu lho boconegoro ini paling nanti gua bloro ampun gua datang semangat dulu tapi ini disiralkan ada wirem wanyumeirem ikan yang dulu melompak-lompak smartphone gak ada ikan saya kemarin datang kesana habis tanah kemudian saya datang kemarin kesana habis tanah masuk ke sungai kemudian sudah mulai cerit saya tanya sama masyarakat apa ada yang membual limba kesini gak ada pak tiba-tiba ibu-ibu saya tahu pak kemarin apa buangnya tengah malam ini akhirnya 11.000 kakak tidak bisa mendapatkan air ini maka saya tidak mumpung hari ini kita bisa bersolah dengan pramuka dan bapak ibu semuanya yuk kita tanam yuk jangan membuat sampah limba kesungan setuju rame hompok-hompok lagi ya terolak sampah dengan baik ada tempatnya mata yang organik mata yang anorganik dipumpulkan jadi satu ya terus kemudian bagaimana lagi nah saya membuat gerakan untuk bersih-bersih sungai ya maksudnya dengan kementerian sudah dengan TNI sudah dengan Polri sudah dengan Pemda sudah pencar juga ikut semuanya sekarang mau kita bersihkan saya kasih waktu kemarin 12 bulan untuk tidak mengguang ke sungai dan mengolah limbahnya lebih dari itu gak bisa pidana begitu tapi saya tidak mau industri nya mati gara-gara ini maka harus industri nya kita bina biar tidak membuat masyarakat juga ikut menjaga sehingga semuanya bisa mendapatkan manfaat nah itu kemarin meluruk meluruk motor sitik saya akan mengolah melihat bandara alhamdulillah yang di meluruk insyaallah tahun 2021 sudah ada pesawat yang mendalam di meluruk ya meluruk cepu yang minyaknya sudah keluar harapannya transportasinya menjadi lebih lancar masyarakatnya kekularan untuk kebahagiaan rezeki insyaallah sejahtera semuanya selamat berterus akhirnya tadi dengan Pak Wakil Presiden kita bicara bagaimana umat mesti dikembangkan dengan ekonomi yang cocok dengan nilai-nilai itu maka ekonomi isam dikembangkan perbankan isam dikembangkan dan pelatihan-pelatihan terus kita dorong termasuk sumber-sumber pembiayaan dari zakat, infak, sodako termasuk wakaf zakat kita ternyata baru 30% dari kekuatan nasional wakaf kita malah lebih kecil lagi padahal Singapura itu yang tidak mengandung negara islam wakafnya bagus maka wakaf sekarang lagi kita dorong untuk nanti kita kembangkan ekonominya kita gerakan dan kita kembangkan kepada rumah sehingga kekuatan dari negara yang APB dan APB dilengkapi dengan kekuatan-kekuatan perumatan ini yang ini kita harapkan nanti mungkin nipas pengelolaannya bisa didorong udah, gitu aja kita teruskan bersolah-olah saya menyukai titik pada peramuka-peramuka semuanya agar selalu bisa menjaga persaudaraan dan kebutuhan NKRI dan selalu cinta terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dua kali tepuk pramuka Dua kali tepuk pramuka Dua kali tepuk pramuka Dua kali tepuk pramuka